Upah Minimum Kota atau UMK Jambi disepakati mengalami kenaikan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana dalam hal ini menuturkan, saat ini kenaikan UMK Kota Jambi tengah dirumuskan agar tidak menimbulkan kerugian dari pihak pekerja maupun pihak pelaku usaha. Tim pengupahan Kota Jambi pada selasa 23 November 2021 telah menyembakati kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK Jambi yang direncanakan naik kurang lebih sekitar Rp43.000. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan hal ini masih dirumuskan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pekerja maupun pelaku usaha. Maulana juga mengatakan saat ini ada tripartit yang tengah mengawasi kenaikan tersebut melalui Dewan Pengupahan. Hal ini bertujuan agar para pekerja mendapatkan hak-hak mereka dengan sesuai serta juga tidak merugikan pelaku usaha, sehingga usaha juga dapat semakin tumbuh dengan baik khususnya di Kota Jambi. Dimana dua hal ini akan ditengahi oleh pemerintah Kota Jambi. Terkait kenaikan UMK ini, Maulana berharap akan ada titik temu antara yang sejalan, dimana mengingat sebelumnya pandemi COVID-19 telah membuat kontraksi yang cukup berat bagi para pelaku usaha. Sehingga apabila kenaikan UMK terlalu tinggi, dikhawatirkan dapat berdampak pada perkembangan pelaku usaha dan menyebabkan akan banyak terjadi pemberhentian hak kerja atau PHK dari perusahaan atau pihak pelaku usaha. Sedang merumuskan itu, tentu banyak aspeknya, karena diharapkan tidak ada yang merugikan salah satu pihak. Ada tripartit yang sedang mengawasi semua melalui proses Dewan Pengupangan. Ada para pelaku usaha, perwakilannya, terus ada serikat pekerja, dan ada pemerintah sebagai penengah. Jadi prinsipnya tidak merugikan pekerja, artinya bisa mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan hidup yang dasar, yang layak. Kemudian juga tidak merugikan para pengusaha, sehingga usaha juga bisa tumbuh.